Menurut Ketua Bawaslu Abhan, pihaknya telah mengirimkan tim ke negara bagian Selangor, Malaysia untuk mengumpulkan bukti serta keterangan sejumlah saksi, termasuk panwas di sana, terkait video yang tengah viral di media sosial. Ribuan lembar surat suara untuk Paslon Kosong 1 Jokowi Amin dan caleg Partai Nasdem Davin Kirana telah dicoblos, yang dikemas dalam sejumlah kantong plastik hitam. Dari hasil investigasi, baru dapat disimpulkan apakah temuan tersebut murni melakukan kecurangan atau hal lainnya. Hasil dari tim investigasi nanti akan diklarifikasi secara menyeluruh ke masyarakat, supaya tidak menimbulkan persoalan panjang. Agar tidak terjadi hal yang menghebohkan, Bawaslu akan memperketat proses pemungutan suara di TPS-TPS luar negeri. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.